Halo guys selamat malam ketemu lagi sama saya di channel yang sama di channel asyik strong saya baru beli alat pencukur kumis bisa buat jenggob bisa buat yang lain-lain langsung saja kita unboxing karena baru datang jadi masih alat langsung saja kita buka-buka dari kartus langsung ke alatnya kita dapat satu top alat pencukur alat pencukur kumis ya bisa dilihat merek boteng boteng kemi-saver alat cukur kumis dan jenggot coklat ulur kasih kasih segel coy langsung saja buka Bukanya gimana nih kita buka kita dapat apa kita dapat satu alat untuk mencukur terus buku panduan berbahasa ya bahasa apa ini saya juga bingung bacanya terus ada lagi pada jatuh kita punya satu buah charger satu sikat-sikat ini pisau ya satu pisau coklat di sikat-sikat buat bersihin kalau habis cukur sama-sama kita tutup kita buka kayak apa isinya Oh masih segel bisa dilihat warna coklat coklat emas ada kaca dibalik sini ini masih belum dibuka karena masih segel sudah ada baterainya jadi kita bisa langsung pakai ada banyak tombol-tombol disini tutupnya bisa dilepas sepertinya untuk membersihkan sisa-sisa dari rambut-rambut kita yang habis dipotong nah disikatnya buat bersihin bersihin ini dibuat satu buat ganti ini sepertinya ya buat ganti nih ya ya ini berganti kalau rusak tau gimana terus kita punya tembuk lagi nih Aduh ini bulu ini buat on-off ini satu lagi buat nah ternyata ada dua pisau cukur atas dan samping kita lihat yang samping itu untuk memotong juga pastinya kita tetap dulu kembali nah untuk membuka ini ada tombolnya samping kanan kiri jadi pencet ambil tutup lagi dengan harga yang sekitar Rp50.000 kita bisa dapat alat buat cukur kumis tau jenggot dengan satu charger si pep satu pisau cukur satu apa ini namanya ya buat pelindung atas tuh ini boxnya boteng merek boteng boteng keme saver alat cukur kumis dan jenggot warna coklat boom oke sebelum kita review boteng keme saver alat cukur kumis dan jenggot warna coklat boom boteng keme saver ini kan ada dua pisau nih di atas sama di samping kan nah disamping jadi kalau kumis kalian masih panjang kayak gini pakenya itu yang samping soalnya kalau yang atas tuh kan lubang-lubang nih jadi kumisnya kan rambutnya itu masuk ke dalam lubang sepotong nah kalau masih panjang-panjang gini apalagi panjang dan tebal tuh kalau dia nggak bisa masuk kesini dan juga kepotong gini nya pakaian samping ada cerminnya dibelakang tadi oke kita langsung coba saja pake motor pakaian samping ya ada cerminnya dibelakang tadi ada cerminnya dibelakang tadi rambutnya berhubung ini tuh lumayan terkotong samping tinggal di tengah ya kayaknya kumisnya siapanya hmm 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 selesai selesai tanpa probing udah jadi masih di bekas kubisnya gitu ya titik-titik hitam jadi kalau kalian potong terus pengennya masih ada bekas-bekasnya dan masuknya tarapin lagi sepertinya sudah jadi hasilnya gini masih ada bekas titik-titik lumayan itu harga sekitar Rp50.000 ya lumayan lah daripada yang dipotong panjangnya mau makan susah minum kopi dikira ampasnya nambat jadi mending dipendekin udah gak ada ini lagi ya disitu kita potong lagi udah habis sekian untuk review kali ini unboxing dan review kali ini semoga bermanfaat jangan lupa komen kalau ada pertanyaan seputar buat tank kemi silver oh iya kalau udah selesai pake ini ada bekas-bekas rambutnya nih kan kalau yang pake yang disini juga ada bekas rambut di dalam kan jadi dibuka aja dibersihin pake yang sikat itu pake sapu kecil disapu-sapu-sapu bersih biar gak kalau teringan meyak rambutnya nih aduh sana pencetanya mana sih nah ini dia oke sekian guys makasih udah nonton lagi